Ada penghangatnya juga Kan ini lagi winter gini jadi enak Terus kasih bawang goreng Halo teman-teman Liat nih Ini adalah hadiah natal dari Ian buat aku Ini alat pijat Dan aku udah cobain pas kita buka di hari natal Aku langsung cobain sehari ini ampun enak banget Nah dulu kan di Indonesia itu aku udah sering pijat Karena pijat murah ya Di sini tuh pijat itu 1 jam 1,2 juta teman-teman Per jam loh Karena di sini jasa itu mahal kan Jadinya aku kayaknya selama di sini cuma 1 kali pijat Terus gak pernah lagi Jadi inilah aku dapet alat pijat Jadi ini bagus sih ini Aku udah cobain ini enak Ini bisa buat semua-semua nih Bisa buat kepala kayak gini Buat leher, buat bunda, paha, kaki, telapak kaki Dan ini bagusnya Kita bisa bawa pas kita camping karavan Jadi kayak lebih gampang dibawa-bawa Kalau yang kursi itu kan Nanti gak bisa dibawa kemana-mana Nah ini alat pijatnya itu ada Macem-macem pijatan Terus ini ada penghangatnya juga Kan ini lagi winter gini jadi enak Kalau ada penghangatnya Ini nyalain Terus ini penghangatnya Nah ini Kalau ada penghangatnya ini nyala Terus Kita pake lah Seperti ini Jadi kayak gini Ini tangan bisa dimasukin begini Kok jadi om Kayak gini Aduh enak banget temen-temen Pegel-pegel Ilang kan Namanya ibu-ibu ya Kerjaan di rumah itu Banyak Pegel Aduh enak banget Ini dapet Apa Pijat leher Terus kalau mau belakang Aku tinggal begini aja nih Nantai sambil Nonton TV Ini enak banget Beneran deh Aduh Terus aku udah coba juga Buat paha Buat Kakek Kan Natal sama Boxing day Pas impar-impar aku datang Kan aku masak tuh Jadi berdiri terus di dapur Apa Ini loh Apa sih ini namanya Kaki Bukan selapak kaki ya Apa nih Betis Betis kan pegel ya Terus aku pakein ini Aduh Enak banget Tadi malam aku tuh tidur Enak Nah ini buat pundak nih Kalau pegel-pegel Aduh Enak banget temen-temen Beneran deh Ya ampun Terus ini anget Aya Anget Alatnya Kayak gini Ini nanti kita kalau Camping karavan juga aku bisa bawa ini Enaknya Terus Ian kasih aku Coat Coat dari Apa tuh Bahan wool Jadi Anget banget Bentar ya Kita ambil ya Aku udah masukin ke lemari Aduh ini dari bangun pagi Sampai sekarang Hujan Non-stop Jadi makanya ini Gelap-gelap Kalau Ian aku beliin Sepatu Sepatu buat jalan Karena kan kita tiap hari tuh jalan Sepatu Yang merek Skechers itu loh Itu kan enak Empuk buat jalan Jadi Walaupun jalan 2 jam 3 jam Itu kaki gak pegel Ntar kita ambil ya Ini coatnya cakep Aduh Aku suka Karena memang aku suka warna hijau Dan ini coat dari Wool Jadi bagus gitu loh teman-teman Ini dalemnya juga Bagus Saya lihat ya Coba Stylish banget Ini coatnya Ini bisa Ada apa ini Kancingnya Bisa dikancing Dan ada Ini Keren deh Sangat-sangat Stylish Keren gak teman-teman Keren kan coatnya Bagus ya Aku suka Ya ampun Tuh dia tau Aku suka warna hijau Beliin gak aku yang hijau Ini keren banget Terus ini kerahnya tuh kayak Bisa naikin gini juga nih Kalau Dingin Nih Kayak gini Kalau kita keluar Supaya angin tuh gak kena leher Ini Aku beliin ian itu Sepatu sama sweater Terus ini aku mau Mas Tugas aku tuh masih penuh Sisa-sisa makan waktu natal Karena Aku tuh masaknya banyak Jadi ini Kentang panggang masih sisa Sayur Nah ini tuh aku tuh masih ada Sisa ini Daging domba Jadi aku mau bikin Aku tuh mau bikin Nasi goreng kambing Ala Nasi goreng kambing kebun sirih Jadi yang banyak rempah Kan daging domba Dan daging kambing itu Mirip-mirip ya baunya ya 11-12 ya baunya Dan aku tuh waktu di Jakarta Dulu tuh suka makan Nasi goreng kambing kebun sirih Itu enak tuh Dan Kambingnya itu bener-bener gak bau Karena Banyak dengan rempah-rempah Banyak peser-peser Jadi aku bikin nih Sisa Daging panggangnya Mau aku masak Jadi nasi goreng Berempah Apa ya Nasi goreng kambing Ala Kebun sirih Jadi ini bahan-bahannya Bawang putih Bawang merah Cabainya Aku pake cabai gede Karena Ian kan gak bisa pedas Terus Pake ini nih Bunga lawang Pake Kapulaga Terus pake Jinten Pake Punyit Ketumbar Kayu manis Cengkeh Aku ada semua yang bubuk Terus kecap manis Pake Lada Sama Nasi putih tentunya Terus pake garam Sama kaldu penyedap Jadi ini daging domba Aku Waktu itu kan aku Yang natal Kayaknya ini hampir 1,1 kilo Dan kita cuman berdua Jadi masih lumayan gitu Sisanya Jadi kita bikin Nasi goreng aja Yang pas ipar-ipar aku dateng Aku tuh masak Daging ayam 2 kilo Yang daging ayam panggang Terus yang Rose beef juga Daging sapi 2 kilo Terus stuffing itu Aku bikin 2 jenis Ada yang pake sosis Ada yang cuman pake sayuran Terus ada Pix in the blanket Itu sosis Terus digulung pake bacon Terus ada kentang panggang Sayur-sayuran Terus ada cake coklat juga Ada yulok juga Jadi semua tuh kayak udah Begah makannya Sampai Selesai makan Semua tuh kayak udah Di kursi tuh kayak udah ngantuk Gitu Jadi Masih lumayan ada sisa Ini daging dombannya Mau aku Potong-potong dulu Karena ini udah empuk Jadi gak Perlu aku masak Lama-lama ntar Masih lumayan banyak Sisanya Ini daging dombannya Udah aku potong-potong Ini Lumayan Banyak sih Kayaknya tuh sekitar 250 gram Ini Terus ini Aku mau halusin bumbunya dulu Bawang putih Bawang merah Sekarang aku tumis dulu Bumbu halusnya Bumbu halusnya Belumnya udah Wangi Bunga lawang Sama Kapulaganya aja Udah Wangi banget ini Terus aku masukin kunyit Satu sendok teh Kasih Cengkeh Setengah sendok teh Jintan Jintan aku kasih Satu setengah sendok teh Tetumbar Satu setengah sendok teh Kayu manis Setengah sendok teh Terus aku masukin daging Daging domba Atau daging kambing Karena ini udah Mateng Udah empuk Jadi aku gak kasihin air lagi Tapi kalau Masaknya itu Daging itu masih mentah Harus dikasih air dulu Sampai empuk Baru Setelah itu dimasukin nasinya Aku masukin nasi Ganti pakai yang kayu aja deh Biar gampang Untuk Ini Nyampurnya Ini udah buangi banget Temen-temen Rempah-rempahnya Semua udah Kecium Terus kasih Kecap manis Garam Kaldu penyedap Setengah sendok teh aja Hmm Wangi temen-temen Wangi banget Kita cobain dulu Rasanya Hmm Uh Enak Tambah garam dikit deh Aku tambah garam dikit Sama Tadi lupa Belum kasih lada Hmm Wangi rempahnya Ini enaknya Pakai acar Tapi aku tuh Lagi kehabisan Timun Jadi Aku pakai Insalat aja Makannya Jadi setidaknya Ada sayurnya Terus kasih Bawang goreng Hmm Jadi deh temen-temen Nasi goreng kambing Berempah Kita cobain ya Makannya Gila temen-temen Tuh daging Dombanya Eh doa dulu Hmm Hmm Gak ada baunya Sama sekali pokoknya Karena tadi banyak Rempah-rempah ya Enak temen-temen Enak banget Aku pakai sambal deh Pakai cabai Karena ini kan aku bikin Ini gak pedas Supaya Ian bisa makan Oke Jadi aku tuh selalu ada Stok Cabai Yang udah aku uleg Sama bawang putih Sama minyak panas Di kulkas Jadi Bisa makan dengan Apa aja Jadi berguna banget Punya stok kayak ginian Di kulkas Ini yang cabai aku Belum ringgit Pudus Banget Oke Cabai Kalau agak pedas Sama mantep Nasi gorengnya Pakai lalapan Ian masih agak kenyang Jadi bentar lagi Baru dia makan Pokoknya ini enak banget Temen-temen Gak ada baunya Sama sekali Pokoknya berasa Rempahnya enak Oke temen-temen Sekian dulu vlog aku hari ini Makasih udah nonton Sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye